jagung ini adalah jagung di bibit oh jagung di bibit kok, di gantung atau ini terus fungsinya apa ini? di tarang ini di tarang ini di tanam ini di tanam ini tuwanya sangat besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Usus Kaliwatan Segoro Sahabat, sore ini kita akan mengunjungi rumah warga yang berada di daerah Giripurwo, Girimulyo, Klonprogo ya sahabat ini rumah-rumah warga yang berada di daerah sini sahabatku dan ini pun rumah-rumah warga yang berada di daerah Giripurwo, sini sahabat ini kita jalannya seperti ini ini kita akan menuju rumah warga yang sangat sederhana sekali dia hidup sendiri di rumah itu ya sahabat di sini banyak pohon kapulaga sahabatku ini seperti ini situasinya jalannya dan situasi sekelilingnya jalan untuk menuju ke rumah ini adalah Bapak Sariman beliau ini hidup sendiri dia itu hidup sendiri ya sahabat ini jalannya seperti ini ini menuju ke rumahnya ini sekitar satu kilo dari jalan utama itu itu udah kelihatan ya sahabat rumahnya Bapak Sariman mudah-mudahan dia mudah-mudahan beliau ada di rumah ini kita lewatnya dari belakang rumah karena tembusnya di belakang rumah dan situasinya belakang rumah itu seperti ini ya sahabat ini rumah Bapak Sariman yang berada di daerah bulu giri purwok giri mulia ulang progo ya sahabat mudah-mudahan Bapak Sariman nya ada kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Bapak Sariman nya ini sahabat ini situasinya wah ini Bapak Sariman nya ada Assalamualaikum Pak ini apa ini Assalamualaikum ini apa ini apa ini oh ini ini saking ini di warga ini ini sangat-sangat sederhana sekali terus ditinggali hanya sendiri ingatan Pak ini sahabat ini namanya Bapak Sariman dan sekelilingnya depan rumahnya itu seperti ini ya sahabat itu kesana itu sudah tidak ada jalan lagi sahabat itu itu sudah buntu jadi jalan satu-satunya hanya tadi ya sahabat jalan satu-satunya itu ini rumahnya Bapak Sariman ini sahabat oke 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 ini Bapak Sariman nya untuk suruh masuk saya ya sahabat nih ini situasi dalam rumahnya nih oh bagus banget sahabatku dalam rumahnya ini seperti ini ya sahabat walaupun dindingnya masih kayu tapi rapi sahabat Masya Allah hidup sendiri dan dengan rumah yang masih bersih rapi bener-bener saya salut ini sahabatku hiburannya tipi nih sahabat nih hiburannya tipi nih sahabatku ini ini kalau Pak Sariman ini itu aktivitasnya apa ini kadang tidak 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 berarti tidak terus Pak Sariman tinggal itu 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 tidak 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 berarti ini tanah kelahiran oh sahabat ini tanah kelahirannya berarti dia itu tinggal di sini dari lahir ya sahabat nah ini 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 tinggal piambakan terus ini ini sekitar tiga tahun ya kan Bapak Kulo meninggal sekitar tiga tahun oh agak teman ini oh oke 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 sahabatku ini Bapak Sariman tinggal di sini sendirian semenjak Bapaknya meninggal sekitar tiga tahun yang lalu mudah-mudahan Bapak Sariman selalu diberi kesehatan keberkahan rezeki yang lancar terus terus kados pemerintah ini apa pemerintah teringan bantuan saking pemerintah muki-muki maupun Pak eh pemerintah memperhatikan dengan keadaan Bapak Sariman yang hidup sendiri berjuang sendiri di rumah yang sangat-sangat sederhana ini pemerintah akan menghatikan Pak Nyun, Pak Amputin ini Pak kalau badai ini ngali sekelilingnya griok dan dapur pun nganggi kompor apa masih tunggu kalau Nyun, Pak Amputin sangat nyun, Pak Amputin ini sahabatku ini situasinya di dalam rumah ya sahabat dindingnya masih dengan dinding kayu tapi benar-benar bersih, rapi saya salut dengan Bapak Sariman ini ya sahabat walaupun hidup sendiri tapi dia benar-benar rapi banget sahabatku yuk kita lihat dapurnya dulu sahabatku ini masuk ke sini ya sahabat maaf ini agak gelap sahabat ini juga ruangan tapi agak gelap kita ke dapur sahabatku oh ini dapurnya ini dapurnya sahabat dapurnya Bapak Sariman ya sahabatku nih wih benar-benar benar-benar sahabatku masya Allah ini dapurnya seperti ini dan ini masih pakai tunggu sahabat ini pakai tunggu terus ada tunggu nggak Pak? nggak lompat oh lompat ini bahasa Jawa ini lompat oh lompat waduh ini juga jagung Pak jagung ini juga jagung ada yang ada yang ada yang ada bibit oh jagung ada bibit kok digantung apa ini? terus fungsinya apa ini? 6 minit ditarang oh ditarang ini memang tahan sama oke ditanamnya itu tumbuhnya sahabat sayang oh ngetan sahabatku jagung ini namanya ditarang biar tumbuh biar besok ditanam itu bagus dan subur ya sahabat ini situasinya seperti ini ya sahabat dan ini pun wah ada pralon pralon ini tidak ada pang nggak pernah saking sumbernya Pak? saking sumbernya saking sumbernya sumber airnya oh berarti belum mantan pang oh tereng oh ini sahabat nih situasinya dapurnya Bapak Sariman ini sahabat sendiri tapi benar-benar masih rapi sekali dapurnya ini sahabat ruang depan tadi juga rapi ini juga rapi ya sahabatku ini situasi di depan rumahnya Bapak Sariman sahabat ini seperti ini situasinya masih sangat asli sekali misal di atas itu sudah tidak ada rumah lagi ya sahabatku dan di bawah itu juga sudah tidak ada rumah lagi itu ini rumah yang paling bawah dan rumah yang sangat terpencil ini sahabat ini situasinya rumahnya Bapak Sariman sahabat kondisi rumahnya Bapak Sariman sahabat dengan dinding yang masih kayu ini sahabatku terilah sahabatku ini sudah pakai listrik ya sahabat mungkin tegangannya juga cuma 450 karena kebanyakan di sini itu untuk subsidi ya sahabat ini benar-benar masih dengan dinding kayu sahabatku sahabat ini kondisi rumahnya Bapak Sariman itu ya sahabat ini dengan dinding masih dinding kayu ini sahabat wah ini ada kursinya dari kayu sahabatku benar-benar masih alami banget ini sahabat dan di sini pun ada tumbukan kayu untuk penampungan kayu dan ini kulit kelapa buat masa sahabat wah ini yang dicari-cari ini 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 sahabatku ini yang sudah jarang ditemukan ini dari aren pohon aren sahabat untuk bikin nali nali sebagai namanya usyuk kalau orang Jawa itu ya dari bambu itu sahabat ini ya sahabat nah itu tadi buat nali seperti ini sahabatku ini buat nali seperti ini ini matur kali Bapak Sariman ini kalau dapet video tentang ini nge-hempun cekap terus ini nge-hempun sonten kalau badanya pun pamit matur sembahnya pun sangat sambut-sambut dengan ramah mugi-mugi mawon Bapak Sariman disyukani kesehatan rezeki gak lancar dan mugi-mugi mawon untuk tiangsing terkentuk dengan hatinya untuk memberi bantuan dengan Bapak Sariman aku logon pamit ya Pak oke ini kita aku ngelanggap aku ngelanggap benar kandungan mereka kandungan ini saya aku ngelanggur ini ini Kudur, mungi-mungi Kepanggih keluarga Amin Amin Sahabatku Kita sudah selesai ya sahabat Kita pulang Kita sudah melihat rumahnya Bapak Sariman Dengan keadaannya seperti ini ya sahabat